Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu malam hari ini. Saudaraku di tengah-tengah pergumulan negeri kita dan dirasa syukur kita juga di bulan ini karena Tuhan memimpin negara kita, bangsa kita memasuki usia yang ke-76 tahun. Ini satu hal yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Nah Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kita gumuli sebagai anak negeri ini kita bisa tetap belajar untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah kesukaran. Saudara saya membaca satu kisah dari seorang penulis renungan harian. Beliau mengisahkan pada tahun 2006 ayahnya didiagnosa menderita penyakit syaraf yang membuat ayahnya kehilangan ingatan. Sulit berbicara, sulit menggerak-gerakan tubuhnya. Dan pada tahun 2011 ayahnya hanya bisa terbaring di tempat tidur dan dirawat oleh ibunya. Masa-masa yang menjadi begitu sulit dan begitu berat bagi keluarga ini. Di awal pergumulan mereka, mereka menjadi begitu putus asa. Mereka menjadi begitu takut karena tidak tahu harus berbuat apa. Khawatir tentang keuangan. Juga si penulis merasa khawatir akan kesehatan ibunya yang harus merawat ayahnya. Dan si penulis harus bekerja keras mencari uang untuk bisa terus membiayai perawatan ayahnya. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, rasa kelam yang begitu hebat bagi keluarga ini. Si penulis teringat kebenaran firman Tuhan dalam ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama pada malam hari ini. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar setia. Oh saudaraku, setelah dia membaca kebenaran firman Tuhan ini. Mengingatkan dia, menguatkan dia, membuat dia belajar taat setiap pagi. Dia berusaha bangun lebih cepat. Si penulis ini berusaha bangun lebih cepat. Dan terus membawa pergumulan kesehatan ayahnya ke dalam tangan Tuhan. Dia minta Tuhan tolong dia. Oh saudara, ada pujian yang indah sekali. Yang langsung diambil dari kebenaran firman ini. Pujian yang sudah sangat lama. Saya rindu sekali. Mari kita bernyanyi. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Baru nanti kita melihat bagaimana supaya kita bisa menghadirkan kasih Tuhan di tengah kesukaran kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saat kami berkumpul rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan namamu. Karena hati kami mulai menyembah berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru, selalu baru dan selalu baru. Tinggal bagaimana? Kita bisa membawa hati kita. Meminta kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita dimampukan bisa tetap menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah kesukaran dalam kehidupan kita. Saudaraku, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang mungkin saat ini terlewat dari pikiran kita. Pemeliharaan Tuhan melalui kerabat dan teman-teman. Bapak, Ibu, Saudara. Kita bisa saksikan itu dalam hati kita saat ini. Karena kita berada di rumah. Tapi kita bisa bilang, ya benar. Hari ini saja saya mungkin ditelepon sama siapa. Saya di WA sama siapa. Memberikan kekuatan kepada saya. Mengirimkan kata-kata bijak yang menolong saya. Oh hari ini saya tahu ada banyak teman-teman yang mendoakan saya. Teman-teman di gereja, teman-teman dalam komunitas, teman-teman di wilayah. Yang terus bilang ayo kuat, ayo kuat. Banyak yang mendoakan. Ucapan-ucapan yang menguatkan dan menghibur dari teman-teman. Saudara, itu bukti kasih Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau memang Tuhan mengasihi saya. Dan kalau memang Tuhan membuktikan kasihnya kepada saya. Saya harus lewat dari semua pergumulan. Hidup saya harus aman, harus lancar. Saudara, itu yang kita inginkan. Tapi ternyata yang Tuhan atur dalam hidup kita mungkin tidak seperti itu. Saudara ku, bila saat ini bapak, ibu, saudara, adik-adik, opa, oma di rumah. Dan sedang menyaksikan, mengikuti renungan tengah minggu ini bersama dengan saya. Dan bapak, ibu, saudara, saudara yang kekasih, adik-adik, dan orang tua yang sangat-sangat saya kasihi. Mungkin sedang melewati masa-masa yang berat. Mungkin kita sudah ada di tingkat putus asa. Oh, saudara, mari. Saya mau katakan satu hal. Mari, saudara, mari tetaplah percaya kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Bapak, ibu, adik-adik, saudara, mungkin bapak, ibu, dan saudara akan bilang, Oh iya, ibu, ibu gampang ngomong itu. Karena ibu gak sakit, karena ibu gak sulit, ibu gak kehilangan pekerjaan. Semua baik, ibu masih bisa melayani. Betul, bapak, ibu. Tapi bapak, ibu tidak pernah tahu juga pergumulan saya pribadi, bukan? Tapi mari sama-sama kita belajar untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Yang kita rasa begitu sulit, mari bapak, ibu, saudara, mari tetap percaya akan kasihnya. Mari kita minta kepada Tuhan, tolong kita untuk terus mempercayai dia dan membuka mata kita agar bisa melihat kasih dan kesetiaan Tuhan. Saudara, apakah hari ini, malam ini, kita sulit sekali untuk melihat kasih Tuhan? Mari, minta Tuhan buka mata hati kita. Oh Tuhan tolong saya untuk saya melihat kasih Tuhan, Tuhan tolong saya menghadirkan kasih itu dalam kesulitan yang sedang saya hadapi saat ini. Masa-masa yang paling berat itu, saya rindu tetap dikuatkan untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah pribadi dan keluarga saya. Gimana bapak, ibu, kita bisa lebih tenang karena kita tahu ada kasih Tuhan yang luar biasa. Ada tangan ajaib Tuhan yang sedang menopang kita, menghibur kita, mengangkat kita, menghapus air mata kita. Mari kita mau kembali nyanyikan pujian. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Saat kami berkumpul rohmu bekerja, ajar kami memuliakan namamu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkatmu atas kami, Tuhan berkatmu. Berkatmu atas kami, mari katakan sama-sama. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Bapak, ibu, saudara, apakah kita rindu merasakan kasih Tuhan itu? Mari saat ini kita tidak boleh tunda. Kita mau bilang kepada Tuhan, oh Tuhan tolong saya untuk tetap percaya kasihmu tidak ada batasnya. Kasihmu tidak pernah habis dalam kehidupan saya. Tolong saya untuk melihat itu. Mari katakan sekali lagi, kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis nyeramannya. Selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan besar setiamu. Besar setiamu. Bapak, ibu, kalau saat ini bapak, ibu, adik-adik, opa, oma yang ada di rumah. Betul-betul berkata dalam hati, oh Tuhan benar kebenaran firmanmu ini. Kasihmu tidak pernah habis. Kasihmu selalu baru setiap pagi bagi hidup saya. Hanya mungkin saya sulit melihat itu. Dan malam hari ini, saya mau minta tolong dari Tuhan. Buka hati saya, buka mata hati saya. Untuk bisa menghadirkan kasih itu dalam segala kesulitan yang sedang saya hadapi saat ini. Sudaraku, apa perbumulanmu saat ini? Mari bersama dengan saya. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Supaya saya tetap bisa ingat bahwa kasihmu lebih besar dari apa yang sedang menjadi perlumulan saya. Saudara tadi ingat? Saya membaca kesaksian tentang seorang penulis renungan harian. Yang begitu sulit dengan kondisi ayahnya. Yang harus terbaring lemah di tempat itu. Dan dia dikuatkan dengan ayat firman Tuhan tadi. Bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kalau dia dikuatkan, Bapak ibu adik-adik saya percaya, kita pun dikuatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang kasihnya selalu ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan ampuni kami. Kalau kami dalam segala kesulitan saat ini. Sampai kami sudah tidak bisa melihat dan menghadirkan kasihmu di tengah-tengah pribadi dan keluarga kami. Hamba berdoa Tuhan malam hari ini bersama dengan jemaatmu. Tolong kami. Tolong kami Bapak. Hamba berdoa. Kalau mungkin Tuhan. Ada Bapak ibu adik-adik orang tua yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini. Dan dalam pergumulan yang berat. Entah itu mungkin sakit yang sudah cukup lama di tempat tidur dan sangat sulit. Atau mungkin kehilangan pekerjaan sudah satu tahun lebih. Atau banyak hal yang lain lagi. Anak-anak yang mungkin sulit dalam pendidikan dan sebagainya. Pergumulan dalam keluarga. Oh Tuhan. Hamba berdoa mohon belas kasihanmu. Supaya semua kami bisa tetap ingat bahwa kasih Tuhan terlalu besar. Lebih besar dari pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Tolong kami Tuhan. Tolong semua anak-anakmu yang sedang mengikuti renungan saat ini. Berikan sukacita. Berikan iman yang cukup. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kasihmu Tuhan terlalu besar dan selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaatmu. Berkati gerejamu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami. Kesulitan-kesulitan yang ada di negeri kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada bagi negeri kami. Engkau mengasihi negeri kami. Engkau punya rencana yang indah melalui kami bagi negeri ini. Tolong kami Yesus. Supaya kami tidak hanya melihat kesulitan kami. Tapi kami juga punya hati untuk negeri ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.